Silahkan saya, saya bantu. Anu, diaktifkan dulu ininya. Audio-nya diaktifkan dulu. Audio-nya masih Anu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin mempresentasikan judul ngakolah saya tentang Landasan Teori Ashabiyah Ibnu Holdon dalam perwujudan Al-Madina Al-Madila Al-Farobi di Indonesia. Sebelum itu, di sini kita bisa membantang biografi dari Ibnu Holdon sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Wali Adin Abdul Rahmah. Tempat kelahirannya di Tunisia. Meninggalnya di Cairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan. Nama umum yang kita ketahui ialah Ibnu Holdon. Ada pendidikan. Ini saya belum menulis. Pusisi ini ada tentang penggalan kehidupannya beliau. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau seorang ahli falsafat-fasaf dan pendidikan. Dalam waktu beliau, beliau menjalani kehidupan yang penuh. Kejolak, kedua orang tuanya meninggal karena penyakit pes di saat itu. Penyakit pes ialah di sini tentang penyakit tentang yang disebabkan oleh virus-virus dari tikus saat itu yang menyerang negeri Afrika. Seketika itu juga, beliau mendapatkan pendidikan agama yang konferensional dan bisa mempelajari filsafat secara ekstensif. Dan beliau juga membaca karya-karya Plato Ibnu Sina, Ibnu Rusdi. Yang malunya itu sehingga beliau bisa mengenal sosok Aristoteles. Lalu, Ibnu Holdun juga terkenal sebagai ilmuwan sosiolog ekonomi, politik, serta pernah juga terjun dalam kancar politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang pernah menjadi politisi intelektual sekaligus arshtektoran. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya pernah menjadi pemimpin politik di Mor, Spanyol. Di sini kita bisa lihat bahwa latar belakang keluarganya dari Ibnu Holdun ini sendiri merupakan seorang politikus yang bahkan sampai pernah menjadi pemimpin politik di daerah Spanyol saat itu. Pendidikan Ibnu Holdun sendiri ini dimulai dari ayahnya sendiri dan ayahnya ini merupakan seorang tokoh politik. Kemudian, belajar bahasa kepada Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi Al-Fusayri. Beliau selain beliau memahli dalam politik, juga beliau mempelajari ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi. Kepada siapa beliau mempelajari ini? Beliau mempelajari ini kepada Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Farami. Pada tahun 1354, di sini beliau memulai karir politiknya dengan menjabat sebagai Sekretaris Sultan Abu Inan dari FES Maroko. Lalu pada tahun 1364, memberinya kepercayaan dengan mengutusnya sebagai juta ke istana Pedro L. Krul. Jadi di sini Ibnu Holdun pernah diutus sebagai juta di istana Pedro L. Krul. Lalu beliau juga pernah diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1365. Lalu beliau pindahkan ke istana dan membantu Raja Abdul Abad. Setelah itu beliau merasa tidak percaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Holdun memilih tepat di Biskra. Di sanalah, dan beliau tidak memiliki rasa percaya lagi, beliau memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang lalu pernah melampungkan dan membesarkan namanya, lalu ia lebih memilih menekuni bidang kesadaranannya. Ini adalah kitab yang paling fenomental, kitab yang paling populer, yang membuat namanya harum, yaitu Kitab Bukadima. Di sini ada penjelasan sedikit bahwa beliau terbebas dari jabatan politik pada usia 36 tahun. Dan menghasilkan ensiklopedia sejarah yang dinamakan kitab Al-Ibror Wadewan Al-Muqtada Wal-Khabar Fi Aiyam Al-Arok Wal-Anjam Wal-Barbar Bin Zawiyah Sunan Al-Lakbar. Sehingga ini bisa kita kenal dengan nama, dengan taju At-Tarif Bi-Ibni Holdun. Kitab ini merupakan kitab yang paling fonumental. Di sini ada pokok pikiran dari Ibnu Holdun. Berawal dari masalah tentang kekuasaan, tentang kekuasaan negara dalam berbagai bentuk, namun bukan sebagai representasi kepentingan masyarakat, maka keberadaannya akan berbenturan dengan kekuasaan masyarakat yang dimainkan oleh kelompok orang yang menyebut dirinya sebagai representasi masyarakat. Jadi masalah politik dari judul pembahasan saya ini adalah tentang hadirnya kekuasaan negara, yang di mana setiap seseorang ingin memiliki kuasa-kuasa atas apa yang ia pegang. Sehingga dengan itu terjadi kebenturan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sehingga ini bisa kita kenal dengan sebutan representasi masyarakat. Mengapa saya mengambil Ibnu Holdun dengan bukunya Mokaddimah ini? Saya mengambil teori ashabiyah. Karena dalam teori ashabiyah ini sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarangi ashabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sudah terwujuk serta sebaliknya. Negara tersebut berada dalam ancaman, desain regrasi, dan kehancuran. Pada teori ashabiyah yang ditawarkan oleh Ibnu Holdun ini, di sini menawarkan akan kemenangan negara ataupun kebahagiaan negara itu berlangsung dari teori ashabiyah yang dimana teori ashabiyah ini dalam pendapatnya Ibnu Holdun menurutnya ashabiyah ini didapati pada golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti sama. Tentunya hal ini disebabkan oleh perasaan pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan kumat manusia yang membuat mereka itu ikut merasakan sikap kesakitan yang menimpa kaumnya itu adalah sesuai dengan kodratnya yang tertanam pada dirinya. Di sini, Islam menyikapi bahwa negara harus menyiapkan kebutuhan rakyatnya, baik yang muslim maupun non-muslim mulai dari pakaian, makanan, pengobatan, dan sebagainya. Bahkan pelayan yang lebih intensif kepada yang membutuhkan harus dapat dipenuhi oleh negara melalui satu kelompok. Kelompok tersebut membentuk sebagai gerakan solidaritas atau kesetiaan, kesetia kawanan sosial. Dan dalam nanti penulisan makalah saya ini nanti, saya mengambil sisi dari pemikiran politik Alfa Robi yang untuk mewujudkan Indonesia menjadi Madinah Al-Fadilah. Di sini Alfa Robi berpendapat bahwa banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pemerintah saat itu. Dalam karya Alfa Robi, dalam kitab Ar-Ahhal, di situ ada tentang Madinah Al-Fadilah. Dalam karya tersebut membahas tentang teologi dan politik yang pada saat itu jarang dibicarakan oleh seseorang. Di sini Alfa Robi berpendapat bahwa politik harus didasari usaha konsepsi bersama dari manusia untuk mencapai kebahagiaan. Konception of collective effort and mankind yang tertinggi dengan pikiran dan tindakan pribadi yang suci dan dengan kerjasama masyarakat harmoni serta semangat simpati. Di sini konsep politik Alfa Robi ada dua, yaitu negara utama dan melawan negara utama. Apa yang diharapkan dari Al-Madinah Al-Fadilah dari Al-Farobi, di sini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kesempurnaan manusia sesuai dengan watak alamiah manusia itu sendiri. Tidak akan tercapai tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Kerjasama itu mempunyai tiga bentuk, yaitu kerjasama antara penduduk dunia, paling umumnya kerjasama dalam suatu komunitas dan kerjasama antara penduduk kota. di sini mengapa dikaitkan teori, landasan teori SHB ini dengan teori Al-Madinah Al-Farobi, karena di sini kita bisa menemukan bahwa kekuatan ashabiyah yang dipunyai oleh Ibn Khadun ini mempunyai kekuatan, karena ia melihat bahwa ashabiyah yang kuat dalam jiwa seseorang pemimpin yang baik akan menghasilkan pribadi kekuatan dan kebenaran yang bisa berjalan dengan masyarakatnya. Jika teori ashabiyah atau teori yang dimana masyarakatnya itu mempunyai kekompakan dan solidaritas yang tinggi, tentulah akan menciptakan negara yang damai dan negara yang tentam dan negara yang bahagia serta sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Farobi, sebuah negara yang didalamnya terdapat kebahagiaan yang didapatkan dari sekerjasama antara penduduknya, negara tersebut haruslah dibimpin oleh seseorang yang sempurna, yang baik secara ahlak maupun kecerdasan. Maka dari itu, tandasan teori ashabiyah yang dipunyai oleh Ibnu Holdon ini bisa membentuk Indonesia menjadi negara yang seperti dikatakan oleh Al-Farobi menjadi negara yang bahagia dan sederhan, menjadi negara yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Mungkin ada temen yang lain, ingin komentar dulu. Makan salah. Mungkin ada temennya yang komentar. Yang di ruang siapa ya itu? Siapa saja? Semuanya hadir, Ustaz. Oh, hadir semuanya. Silahkan, Ustaz. Ada yang ingin nyampaikan. Ustazah Humairol. Terima kasih. Satu tetap ya yang menjadi objek utama dari kajian itu adalah Ibnu Holdon ya. Itu nanti di-compare, di-bandingkan dengan siapa? Al-Farobi ya. Al-Farobi. Hanya memang catatan-catatan lain-lain saya kira yang ikuti sebelumnya. Yaitu pertama, diupayakan untuk memahami pikirannya siapa? Nul-Haldun atau inti ya dari gagasan besar itu. Kan gagasan itu kan ada gagasan pemicu, ada gagasan apa, utamanya ada gagasan tambahan itu ya. Yang juga yang sama penting adalah kita merujuk sumber-sumber yang terpercaya. ukurannya apa ya. Memang kalau apa namanya, kebetulan kita membahas gagasannya Ibnu Holdon, ya tentunya ada ibunya Ibnu Holdon. Hanya nanti lebih spesifik adalah ketika kita membahas tentang bersahabat politik ya, kalau di Youtube itu saya semua saya sebut pemikiran politik. Ibnu Taimiyah, pemikiran politik. Ibnu Holdon, pemikiran politik. Siapa itu judul di Youtube, tapi saya pengen dari Antum itu ada yang spesifik. Apalagi tadi karya-karya Ibnu Holdon misalnya ketika dalam bicara politik itu kan ada banyak dimensi. Menurut Antum itu diambil aja salah satu. dari gagasannya itu yang coba di apa namanya diangkat itu di situ. Oke. Termasuk sebenarnya nanti ketika Antum membandingkan pemikirannya Ibnu Holdon dengan Al-Fadid itu kan nanti akan menangkapkan intinya Ibnu Holdon apa. Tentunya nanti cara membanding yang membandingkan itu adalah kita membahas sama dari apa yang menjadi kajian besar Ibnu Holdon. kira-kira apa di antara sekian gagasan tentang politik itu. Dari pembacaan literatur berkaitan Ibnu Holdon apa yang paling besar dari Ibnu Holdon. yang anak baca tentang teori Ashabiyahnya. Ashabiyah itunya. Terus hubungannya dengan Al-Farabi. Dihubungkan dengan Al-Farabinya itu dalam menciptakan negara yang seperti konsepnya Al-Madinah Al-Fadidlah ntar jatuhnya ntar dia menjadikan negara Indonesia diharapkan mampu sebagai mampu mewujudkan dengan seperti apa yang dikonsep oleh Al-Farabi. hubungannya Indonesia itu dari gagasan Antum apa gagasannya Al-Farabi apa gagasan Ibnu Holdon menyebut Indonesia tadi tadi PPT-nya kurang yang pertama kan nah sana udah revisi lagi yang PPT-nya jadi tadi tidak ditampilkan saya kan akan menjelaskan tentang apa namanya analisis yang sifatnya deskriptif pemaparan yang sifatnya deskriptif pemaparan yang sifatnya analitis yang deskriptif tadi kan begitu apa sih inti utama dari pemikiran politiknya si siapa Ibnu Holdon terus apa diskusi ya antara Ibnu Holdon dengan Al-Farabi itu coba di syukur itu memang ada kaitannya saya ambil contoh memang Al-Farabi membahas pemikirannya si Ibnu Holdon itu sebenarnya ya tidak sekedar digandengkan dan memang antara Al-Farabi sama Ibnu Holdon duluan mana kelahirannya itu tentunya pentingnya apa namanya biodata itu disitu tidak sekedar kejar tayang banyaknya halaman tetapi korelasi itu bisa dikejari itu tapi dulu mana antara Ibnu Holdon sama Al-Farabi belum dilihat buku yang nyambung itu apa saya ambil contoh dalam kasus pikiran teori konflik yang dikembangkan oleh Kalmak itu memang ada diskusi antara Kalmak dengan Dandenroff generasi setelahnya itu memang Dandenroff mengkritik teorinya siapa Kalmak itu itu namanya ada dialog memang bisa ya dianggap tidak sekedar menggantikan itu bukan itu yang saya maksud baru setelah itu yang kita angkat adalah dengan apa relevansinya siapa namanya konsep asobiah siapa dibunuh halcon di satu sisi Alvarovi dengan kontek mana Indonesia atau kontek atau kekinian itu yang belum saya tanggap itu kemampuan beran keberanian untuk melakukan analisis ini yang saya maksudkan itu yang harus kita berbanyak keberanian berpikir analitisnya itu yang coba kita banyak karena sekedar memetakan mendeskripsikan apa yang menjadi gagasan Ibu Nuhalton itu mungkin banyak orang yang karena kemampuan bahasanya karena banyaknya referensi tentang Ibu Nuhalton mungkin jauh lebih tapi yang terpenting ini tingkatan yang kedua bukan banyaknya referensi tidak sekedar keaslihan apa namanya buku buku-buku yang kita baca tetapi kemampuan tadi kira-kira apa yang relevan dari pikirannya apa namanya Ibu Nuhalton dalam konteks kekinian misalnya antum tarik kekinian itu misalnya apa diskusi tentang apa politik identitas itu maksudnya nah itu kira-kira politik identitas sekarang itu relevan gak dianalisa dengan pemikirannya Ibu Nuhalton kira-kira kan begitu nanti itu kemampuan keberanian untuk melakukan berpikir analitis itu arahnya gitu ya Ustaz Ustaz ya terus tolong buku-bukunya tadi itu sudah betul ada referensinya tapi tadi Bukunya belum masukin lagi termasuk yang sudah direvisi sudah pertama-pertama belum banyak dimasukin masuk yang punya Alfa-Ropi tadi tapi sudah ada Bukunya PDF syukur Aprilia ya selebih karena bisa kontak antum dari WA selamat 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 menikmati